Selanjutnya pemirsa, pemerintah terus mengoptimalkan beragam inisiatif proses transisi energi global. Indonesia pula siap menjadi barometer keberhasilan transisi energi global. Mimpi dunia untuk dapat sukses dalam menerapkan transisi energi akan diuji melalui berbagai komitmen yang telah dihasilkan dalam pertemuan multilateral beberapa tahun terakhir. Dalam Agenda Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa perubahan iklim memiliki implikasi serius. Bahkan World Bank menyebut perubahan iklim bisa menelan biaya 560 miliar dolar Amerika dan membuat 100 juta orang miskin setiap tahunnya. Namun Sri Mulyani menilai saat ini konsistensi komitmen global masih terus diuji. Bahkan Sri Mulyani menyebut komitmen tersebut harus bisa segera diterapkan ke negara berkembang seperti Indonesia. Hal tersebut akan mendorong pembuktian dari transisi energi global yang selama ini didorong oleh negara maju. Apalagi pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah nyata seperti merencanakan target net zero emission pada 2060, hingga mendorong perubahan berbagai regulasi yang bisa meningkatkan partisipasi swasta untuk terlibat dalam transisi energi. You can solve, if we are all can solve Indonesia problem, especially in energy transition, I am very optimistic that we can solve the world problem in energy transition. This is not just a jargon. Seems like quite patriotic. But this is really a real testing ground for many of the commitment, discussion, or even at the very level of technical of how we are going to solve this issue of transition, especially on energy sector. Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa langkah nyata harus segera dilakukan. Salah satunya dengan mendorong peran stakeholder atau dunia usaha. Namun komitmen global juga harus terus diperkuat untuk mendukung transisi energi ke depan. Dari Jakarta, Rahar Jopat, Mungadex, Jeng. Terima kasih. Terima kasih.